Intro Yang saya hormati para hadirin sekalian Mungkin sambil menunggu yang lain ya Sambil menunggu yang lain kita review pembahasan-pembahasan yang lalu ya Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berada di pertemuan yang kelima Di pertemuan yang pertama kita sudah membahas soal bagaimana testimoni dari para ulama Dan penilaian dari para kolega-kolega dari mu'alif kitab ini Yaitu dari kolega Said Muhammad Binalawi Al-Maliki Baik itu dari kalangan ulama, para pejabat pemerintah Maupun tokoh-tokoh lainnya Sehingga testimoni ataupun penilaian terhadap kitab ini sangat panjang sekali Jumlahnya hampir 50 halaman Mokodimahnya sendiri hampir 50 halaman Itu yang sudah kita baca pada minggu pertemuan pertama Dan memang kitab ini adalah kitab yang istimewa Beliau sendiri mu'alifnya Said Muhammad mengatakan bahwa Kalau kitab ini adalah yang paling dekat dengan kepribadian saya kata beliau Dan kata beliau kalau kalian ingin memahami saya Ya pahami kitab ini Yaitu kitab Fahim Yajib Bantus Soha Jadi betapa istimewanya penulis kitab ini Dan betapa istimewanya kitab ini bagi beliau Kemudian di pertemuan yang kedua Kita sudah membahas Membaca dari kitab ini Yaitu terkait dengan rambu-rambu keimanan Apa sih yang disebut dengan iman itu Kemudian kriteria iman itu apa Apa hal-hal yang termasuk dalam koridor keimanan Dan apa hal-hal yang ada di luar koridor keimanan Sehingga implikasinya adalah Kita tidak boleh mengkafirkan Atau melibeli kafir dengan gegabah Bahkan melibeli seseorang mu'min Dengan label kafir itu sangat berbahaya Dan sudah seharusnya kita menghindari Karena wawonang itu hanya ada di tangannya Koldi Bahkan seorang mufti pun tidak berhak untuk melakukan itu Karena konsekuensi pengkafiran itu bahaya sekali Kita sudah membahas konsekuensi-konsekuensi Sejumlah konsekuensi dari bahaya pengkafiran itu Bahkan bukan hanya pengkafiran yang termasuk bahaya itu Tetapi juga pemusyrikan Menganggap sesat orang lain Menganggap munafik orang lain Karena kata beliau dalam pembahasan bahwa Yang tahu seseorang itu munafik hanya Allah Dan Nabi yang dikasih tahu oleh Allah Dan kemudian adalah Hudaifah Yang mempunyai julukan sebagai Suhaibu siri Rasulullah Sedangkan yang lain-lain bahkan Sohabat Umar pun tidak tahu Orang-orang munafik itu siapa saja Bahkan menjelang wafatnya Sohabat Umar itu termasuk yang maksa ke Hudaifah Apakah nama saya itu ada di dalam daftar orang-orang munafik Saking khawatirnya Sohabat Umar itu Kalau-kalau dirinya itu termasuk di dalam daftar orang munafik Artinya memang sangat rahasia sekali Kemudian pada pembahasan-pembahasan berikutnya Sudah dibahas di pertemuan ketiga adalah soal bid'ah Bahwa bid'ah itu bermacam-macam Ada bid'ah itu bid'ah yang hasanah Dan ada bid'ah yang sayi'ah Dengan klasifikasi bid'ah itu ada yang wajib Ada yang sunnah Ada yang mubah Ada yang makruh Dan ada yang haram Ada pun orang-orang yang mengatakan bahwa Apa namanya Bid'ah itu pembagiannya adalah bid'ah Diniyah dan duniawiah Itu sifatnya adalah Hanyalah ikhtilaflafzi Kata beliau Kemudian Pada pembahasan yang terakhir kemarin Kita sudah membahas Panjang lebar soal tawasul Bagaimana persoalan tawasul ini Karena di dalam persoalan tawasul Itu ada hal-hal yang memang disepakati oleh seluruh umat Islam Tentang bolehnya tawasul Tapi juga ada yang diperselisihkan Tawasul yang disepakati kebolehannya adalah Tawasul dengan amal soleh Karena berdasarkan hadis Ketika ada tiga orang yang terjebak di dalam buah Masing-masing adalah tawasul dengan amal solehnya Sehingga hampir semua umat Islam Sepakat bahwa tawasul dengan amal soleh itu Adalah hukumnya boleh Tetapi ada yang tidak sepakat Yaitu tawasul menggunakan hal-hal lain Seperti tawasul menggunakan orang-orang soleh Melalui orang-orang soleh Para nabi, para wali, para ulama Seperti itu Tetapi kata Syed Muhammad Hakikatnya ketika kita bertawasul dengan orang-orang soleh Itu juga hakikatnya kita sedang bertawasul Dengan amal-amal solehnya para beliau-beliau Jadi dengan penjelasan seperti itu Maka mestinya sudah selesai Dan juga Syed Muhammad melalui kitab ini Sudah menjelaskan banyak contoh Bagaimana dulu para sohabat itu Tawasul kepada nabi Baik pada saat nabi masih hidup Maupun setelah nabi sudah wafat Begitu juga para nabi Itu juga tawasul kepada nabi Muhammad Seperti nabi Adam Ketika akan diturunkan Ketika beliau melakukan kesalahan Kemudian juga para nabi-nabi yang lain Sampai kemudian tawasul itu juga tidak hanya di dunia Tetapi nanti pada hari kebangkitan Di bumi mahsyar Ketika semua manusia bingung pada saat itulah Mereka semua tawasul Dari mulai tawasul kepada nabi Adam Sampai terakhir adalah tawasul kepada nabi Muhammad Nah sekarang Kita akan melanjutkan pembahasan Soal Bab yang kedua Jadi kita sudah menghatamkan bab pertama Dalam terkait dengan persoalan-persoalan tadi Persoalan Keimanan Bahaya Pengkafiran Soal bid'ah Soal tawasul Tabaruk dan lain-lain Sekarang kita akan membahas Akan memasuki bab dua Yaitu terkait dengan Keistimewaan-keistimewaan Nabi Muhammad S.A.W Jadi Al-Bab Ustani Saya menggunakan kitab Yang cetakan Darul Kutub Al-Ilimiyah Ini di halaman 193 Permulaan dari bab kedua Al-Bab Ustani Jadi ini persoalan-persoalan yang menyangkut Kenabian Di sini akan diterangkan soal Bagaimana Keistimewaan-keistimewaan Nabi Muhammad itu Kemudian Hakikat kenabian Dan Sisi kemanusiaan Bagaimana Kaitannya dengan sisi kemanusiaan Kemudian juga Apa sebetulnya Tabaruk Apa namanya Tabarukan kepada Nabi itu Dan kepada asarnya Mari kita mulai Kita niati Khusus mungkin Terutama ya Untuk malam hari ini Mudah-mudahan Berkahnya kita Ngaji Saudara-saudara kita Kawan-kawan kita Maupun diri kita Yang sedang Kurang sehat Karena memang sekarang Kita sedang Mengalami pandemi Mudah-mudahan Semuanya diberi kesehatan Diberikan umur yang panjang Dalam keadaan Taat Kepada Allah Dulu Salah satu Caranya para ulama Dalam berobat itu Dengan ngaji Jadi dulu itu Para ulama itu Justru Ketika Sakit Itu justru Apa namanya Beliau-beliau ini ngaji Seperti Imam Shafi'i Beliau itu Ketika sakit Beliau ditanya Inilah Kenapa tidak libur Misalnya Beliau mengatakan Bahwa inilah Cara saya Berobat Jadi kita Mencari Obat ini Kesehatan Bukan hanya Sebatas untuk diri kita Tapi juga untuk Kawan-kawan kita Karena Benar-benar Kita ini sekarang Sedang berada dalam Musibah ya Dalam wabah Setiap hari Dulu mungkin Awal-awal COVID Kita itu Mendengar kematian itu Kematian orang jauh Tapi sekarang Kita Betul-betul Mendengar kematian ini Kematian orang-orang Terdekat kita Karena itu Mudah-mudahan Berkahnya ngaji Berkahnya kitab ini Berkahnya Mualif kitab ini Mudah-mudahan Kita semua Dibilang kesehatan Itu juga Orang-orang terdekat kita Keluarga Orang-orang kita Bismillahirrahmanirrahim Al-Khoso Isul Muhammadiyah Wa Mawqiful Ulama Iminha Terkait dengan Keistimewaan-keistimewaan Nabi Muhammad Dan Penjelasan Apa namanya Para ulama Terkait hal tersebut Jadi Terkait dengan Keistimewaan-keistimewaannya Nabi Muhammad Itu Para ulama Mempunyai perhatian Yang amat besar Baik itu dengan Menulis Sebuah kitab Maupun dengan Memberikan syarah Ada yang Menulisnya Secara khusus Salah satu kitab Yang cukup Komprehensif Dan lengkap Menjelaskan bagaimana Keistimewaan-keistimewaan Nabi Muhammad Itu adalah Kitab Al-Khoso Isul Qubro Yang di Karang oleh Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti Imam Suyuti ini Mempunyai kitab Al-Khoso Isul Qubro Yang pembahasannya khusus Mengenai Keistimewaan-keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Wahadihil khoso Isu Kasih Ratun Jidda Khoso Is Atau Keistimewaan-keistimewaan Ini Banyak sekali Minha Masuh Hasanaduhu Wa minha Ma Lam Yasyih Ada yang Sanatnya itu Soheh Dan ada yang Sanatnya Ini tidak Soheh Wa minha Ada juga Kisah-kisah tersebut Yang diperselisihkan Antara Ulama Kenapa? Karena diperselisihkan Karena sebagian ulama Menganggap Sebuah kisah itu Adalah Soheh Sementara Sebagian yang lain Melihatnya Tidak Soheh Nah ini Merupakan permasalahan Hilafiah Jadi Nah yang akan kita baca Nanti terkait Keistimewaan-keistimewaannya Nabi Muhammad Ini Ada yang Sanatnya Soheh Dan ada yang Sanatnya tidak Soheh Dan ada yang diperselisihkan Karena memang Para ulama itu kan Melihat Sanat pun Bermacam-macam Penilaian Soheh Tidaknya Hadis itu kan Salah satunya Dengan Ketersambungan Sanat Dengan profil Perawinya Apakah bisa dipercaya Atau tidak Apakah Sikoh Atau tidak Seperti itu Nah ini kadang-kadang Penilaian satu ulama Dengan ulama yang lain Ini berbeda Terhadap Satu perawi Nah itu Berakibat pada Penilaian Atas sebuah hadis Tetapi kata beliau Sejak dulu Ulama juga sudah Mendiskusikan Persoalan ini Antara yang Benar Dan yang keliru Dan antara Yang Soheh Dan yang tidak Soheh Tetapi Kata beliau Tidak sampai Ada yang Mengkafirkan Tidak sebagaimana Hari ini Yang kata beliau Orang hari ini Baru berbeda Dalam sebuah Pendapat saja Kadang-kadang Sudah mengkafirkan Ulama itu juga Berbeda pendapat Dalam banyak hadis Sebagian ulama Memandang Satu hadis itu Soheh Sebagian ulama Memandang hadis itu Ini Seperti yang tadi Saya jelaskan Bahwa Ulama ini Bisa berbeda pendapat Karena Menilai Sanat hadis tersebut Dan sesungguhnya Nabi itu sudah Memotivasi kita Untuk Menggali Sebuah Ilmu Nabi itu Mendorong kita Untuk Penjadian Nabi itu Mendorong Bagi kita Yang punya Kapasitas Untuk Mengeluarkan pendapat Nah Karena itu Nabi itu Menjadikan Bagi para Mujtahid Yang benar Itu Mendapatkan Dua pahala Sedangkan Yang keliru Itu mendapatkan Satu pahala Artinya Satu sisi Nabi Memberikan Kesempatan Mendorong Untuk Menggali Apa namanya Dasar-dasar Hukum Kayak gitu Tetapi juga Menjamin Kebebasan Berbeda pendapat Jadi Berbeda pendapat Itu Sama sekali Tidak dilarang Hanya saja Itu tadi Beliau menyampaikan Kalau dulu Para ulama Itu Berbeda pendapat Menggunakan Argumentasi Menggunakan Dalil Tetapi Tidak sampai Pada Vonis Pengkafiran Atau Vonis Pemunafikan Seperti itu Para ulama itu Terus Meriwayatkan Keistimewaan Keistimewaan Kenabian Dan Kemudian Mereka Menganggap Atau Mengkategorikan Koso Isun Nabawiyah Ini Kedalam Kategori Fado Il Akmal Kan Hadis itu Kan dikategori Kategorikan Hadis itu Ada yang Tergolong Hadis-hadis Akhidah Atau Akhidah Ada yang Tergolong Hadis-hadis Ahkam Ahadisul Ahkam Dan kemudian Ada hadis-hadis Yang termasuk Fado Ilul Ahmal Nah Pada kategori Fado Ilul Ahmal Itulah Hadis ini Cenderung Longgar Hadis itu Cenderung Longgar Dalam persoalan-persoalan Hukum Mungkin Apa namanya Bukan mungkin Dalam persoalan-persoalan Hukum Tidak diperbolehkan Menggunakan Hadis Do'if Yang berdiri sendiri Tetapi Dalam Fado Ilul Ahmal Kita boleh Menggunakan Hadis-hadis Do'if Dengan Kriteria Kriteria Tertentu Misalnya Do'ifnya Tidak Kebangetan Bukan Termasuk Kategori Hadis Palsu Kemudian Punya Dasar Syariat Tidak Menyalahi Prinsip Umum Syariat Terusnya Termasuk Khosoh Isunabawiyah Ini Juga Termasuk Kedalam Kategori Fado Ilul Ahmal Yang Kategorinya Lebih Atau Kriterianya Lebih Longgar Dibandingkan Dengan Ketika Kita Membahas Hadis-hadis Hukum Karena Memang Fado Khosro'is Anabawiyah Ini Tidak Terkait Dengan Hal-hal Yang Halal Maupun Haram Makanya Ulama Itu Memperbolehkan Menggunakan Hadis-hadis Do'if Dalam Fado Amal Selama Tidak Termasuk Hadis Maudu Kalau Hadis Maudu Ini Sudah Total Sama Sekali Tidak Boleh Kita Amalkan Kalau Hadis Itu Hadis Maudu Kecuali Memang Maknanya Bagus Sudah Kita Amalkan Tapi Kita Tidak Menganggap Itu Sebagai Sebuah Hadis Misalnya Hadis Misalnya Kalimat Hubul Watan Minal Iman Itu Memang Bukan Hadis Tetapi Kan Maknanya Benar Kita Mengamalkan Tapi Kita Tidak Menganggap Itu Sebagai Sebuah Hadis Kemudian Karena Seandainya Kita Mengharuskan Hadis Hadis Khoso Isnabawiyah Ini Harus Hadis Wahid Maka Kita Tidak Bisa Bercerita Apapun Tentang Nabi Baik Itu Sebelum Diutus Baik Itu Sebelum Maupun Sesudah Diutus Nabi Padahal Sebagaimana Kita Baca Dalam Buku Si Roh Nabawi Kitab-kitabnya Para Ulama Itu Penuh Dengan Hadis Hadis Maku Hadis Hadis Mursal Bahkan Sebagian Diambil Dari Israel Iliad Dan Seterusnya Nah Kemudian Kutubus Salaf Wal Khosois Kalau kita Membaca Kitab-kitabnya Para ulama Salaf Kita Akan Menemukan Bahwa Para Ulama-ulama Tersebut Dan Para Imam-imam Fikih Itu Di Dalam Kitab-kitab Mereka Mereka Menyebutkan Keistimewaan Nabi Dan Mereka Meriwayatkan Hal-hal Yang Kadang-kadang Terasa Aneh Bagi Kita Dan Asing Kalau Seandainya Kita Hanya Mengambil Yang Sohe Maka Teknis Caya Itu Hanya Sedikit Yang Bisa Kita Terima Sekarang Beliau Mengutip Ibnu Taimiyah Sebagaimana Pernah Saya Sampaikan Dalam Pembahasan Yang Lalu Syed Muhammad Ini Kan Banyak Mengkritik Pemikiran Orang-orang Salafi Wahabi Nah Cara Beliau Mengkritik Itu Beliau Banyak Menggunakan Pendapat-pendapat Ulama Yang Diikuti Oleh Orang-orang Salafi Wahabi Misalnya Yang Diikuti Oleh Orang-orang Salafi Wahabi Itu Tentu Pendiri Salafi Wahabi Yaitu Muhammad bin Abdullah Kemudian Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim Imam Ahmad bin Hanbal Itu Yang Paling Banyak Diikuti Oleh Orang-orang Salafi Wahabi Karena Itu Syed Muhammad Dalam Menjawab Atau Mengkonter Pendapat-pendapat Orang Salafi Wahabi Ini Beliau Juga Menggunakan Pendapat Para Ulama-ulama Yang Diikuti Oleh Orang-orang Salafi Wahabi Ini Jadi Sudah Langsung Menohok Menggunakan Pendapat Ulama-ulama Mereka Kan Dalam Kalimat Pepatah Arab Itu Dikatakan Salah Satu Bagian Dari Hikmah Kebijaksanaan Itu Adalah Kita Mengkonter Pendapat Seseorang Menggunakan Apa Namanya Argumentasi Orang Tersebut Makanya Ketika Mereka Menggunakan Dalil Ibnu Taimiyah Berkata Begini Muhammad Ibn Luqayyam Jauzi Berkata Begini Sayyid Muhammad Juga Mengatakan Ini Sekarang Pendapatnya Ibnu Taimiyah Terkait Khosro Is Nabaw Ya Kata Ibnu Taimiyah Padahal Ibnu Taimiyah Ini Terkenal Orangnya Tasadud Tasadud Ketat Nah Ibnu Taimiyah Itu Dalam Kitab-kitabnya Mengutip Banyak Berapat Apa Namanya Terkait Apa Namanya Terkait Khosro Is Nabaw Ya Yang Sanatnya Juga Tidak Suha Misalnya Adalah Hadis Ketika Adam Itu Melihat Di Arash Itu Tertulis Namanya Nama Nabi Muhammad Sallallahu Oleh Wassalam Jadi Di Arash Itu Ditulis Namanya Nabi Muhammad Begitu Juga Di Pintu-pintu Surga Dan Di Kubah-kubah Surga Dan Di Daun-daun Surga Itu Direwetkan Oleh Ibnu Taimiyah Kemudian Juga Masih Banyak Hal-hal Yang Lain Yang Direwetkan Oleh Ibn Taimiyah Terkait Khosro Is Nabawiyah Jadi Pentingnya Apa Sayyid Muhammad Itu Menjelaskan Khosro Is Nabawiyah Pentingnya Adalah Beliau Ingin Menjawab Bahwa Karena Ada Beberapa Kelompok Yang Ingin Menyamakan Nabi Muhammad Ini Disamaratakan Dengan Manusia Biasa Seakan-akan Nabi Muhammad Itu Tidak Punya Keistimauan Apa-apa Makanya Beliau Ingin Menjelaskan Disini Keistimauan Keistimauan Nabi Muhammad Terkait Karomah Kosois Dan Karomah Itu Sama Jenisnya Ibnu Taimiyah Disini Menulis Bahwa Ibnu Taimiyah Di dalam Kitabnya Itu Di dalam Kitab Fatawa Itu Juga Menulis Banyak Kisah Keramatnya Para wali Karomahnya Para wali Sesuatu Hal-hal Yang Di luar Adat Kemudian Dan Seandainya Kita Sanat-sanat Yang Dikutip Oleh Ibnu Taimiyah Itu Nisaya Di dalamnya Ada yang Soheh Ada yang Hasan Dan ada yang Doif Ada yang Makbul Ada yang Mardud Ada yang Mungkar Dan ada yang Shad Kata Semangat Tetapi Kalau terkait Dengan Tema ini Maka Semuanya Adalah Makbul Karena Tadi Bukan termasuk Hukum Dan Bukan termasuk Akidah Misalnya Adalah Kisahnya Umu Aiman Dimana Ketika Dia hijrah Dan tidak Membawa Bekal Maupun Air Sama Sekali Ia Hampir Saja Mati Akibat Kehalukan Pada Saat Itu Dia Sedang Berpuasa Dan Memasuki Waktu Buka Puasa Kemudian Tiba-tiba Saja Dia Mendengar Suara Dan Ketika Dia Mengangkat Kepalanya Tiba-tiba Ada Apa Namanya Gayung Yang Menggantung Kemudian Akhirnya Dia minum Dari Air Tersebut Dan Dia Senantiasa Segar Tidak Pernah Kahusan Lagi Sepanjang Hidupnya Ini Di antara Kisah Yang diriwetkan Oleh Ibn Taimiyah Mengenai Karomahnya Para Umat Islam Pada Awal-awal Generasinya Kemudian Misalnya Lagi Adalah Safinah Yaitu Budaknya Nabi Dia Bertemu Dengan Hewan Buas Kemudian Cerita Bahwa Dia Adalah Kutusannya Rasulullah Maka Hewan Buas Kemudian Berjalan Bersamanya Sampai Mengantarkan Ketempat Tujuannya Kemudian Terkait Barok Bin Malik Barok Bin Malik Ini Terkenal Sebagai Orang Yang Doanya Sangat Panjur Ini Juga Pernah Berdoa Pada Saat Perang Kemudian Khalid Bin Malik Itu Pernah Dia Mengepung Sebuah Benteng Yang Sangat Kokoh Orang Orang Yang Ada Di Dalam Itu Nantang Kami Tidak Akan Menyerah Sampai Kamu Meminum Racun Katanya Kata Orang Yang Di Kepung Ini Yang Ada Di Dalam Kemudian Khalid Mengiyahkan Yaudah Sini Saya Minum Racun Setelah Diminum Racun Ini Tidak Membawa Dampak Apa-apa Bagi Khalid Umar Bin Khotob Juga Demikian Ketika Sedang Menyampaikan Ceramahnya Beliau Beliau Ini Pernah Mengutus Utusannya Ekspedisi Kemudian Ekspedisinya Ini Tengah Terdesak Pada saat itu Umar Sedang Khutbah Tiba-tiba Tiba-tiba Saja Umar Mengeluarkan Instruksi Al-Jabal Al-Jabal Bersembunyi Di Bawah Kunung Kemudian Kisahnya Sudah Cukup Masyur Padahal Jaraknya Sangat Jauh Sekali Kemudian Juga Allah Bin Handurami Juga Mengalami Itu Kemudian Abu Muslim Al-Khulani Juga Begitu Muslim Al-Khulani Ini Yang Punya Karumah Sebagaimana Mujizatnya Nabi Ibrahim Yaitu Tidak Mempan Dibakar Tidak Apa Tidak Tidak Mempan Tidak Tidak Bisa Dibakar Kemudian Said Bin Musayyab Juga Pernah Pada Sebuah Hari Yang Sangat Panas Beliau Mendengar Azan Dari Dalam Kuburan Rasulullah Di Setiap Waktu Sholat Padahal Pada Saat Itu Masjid Itu Sepi Kemudian Amr Bin Uqbah Itu Pernah Sholat Pada Masa Yang Sangat Panas Kemudian Dinaungi Oleh Awan Hewan Buas Juga Mengelilingi Dia Kemudian Juga Mutarif Bin Abillah Ketika Masuk Rumah Dia Ini Bertasbih Dan Benda-benda Yang ada Di rumahnya Itu Ikut Bertasbih Dan Dia Ini Punya Pecut Punya Pecut Untuk Mengendalikan Hewannya Itu Dimana Pecutnya Ini Bisa Menjadi Lampu Pada Malam Hari Ini Karomah-karomah Yang Diceritakan Oleh Ibn Taimiyah Terkait Karomah Para Sohabat Nah Sekarang Itu tadi Ibn Taimiyah Sekarang Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi Yang Juga Menjadi Ulama Panutannya Orang-orang Salafi Ini Juga Bercerita Imam Ibn Al-Qayyim Itu Cerita Kisah Yang Sangat Ajib Dan Sangat Unik Dan Beliau Mengatakan Bahwa Ini Juga Cerita Dari Para Ulama-ulama Salah Yaitu Imam Al-Marwazi Mengarang Kitab Terkait Dengan Keutamaan Nabi Sallallahu Dan Diantaranya Bercerita Bagaimana Nabi Itu Pernah Duduk Di Atas Arash Al-Qayyim Berkata Pendapat Ini Adalah Pendapatnya Abu Daud Ahmad Bin Nasrom Yahya Bin Nabi Talib Abu Bakar Bin Hamad Abu Ja'far Adi Masri Ayyash Ad-Dawri Ishaq Bin Rahuyah Abdul Wahab Al-Warraq Ibrahim Al-Hasbihani Dan Pendapat Para ulama-ulama Yang Cukup Panjang Disini Intinya Semuanya Menceritakan Bahwa Nabi Pernah Dipersilahkan Duduk Di Atas Arash Kemudian Di dalam Kitab Kasya Fulpena Itu Juga Ada Kisah Kisah Sejenis Diantaranya Ditulis Di dalam Kitab Tersebut Bahwa Suatu hal Yang dari Kita Itu Najis Misalnya Kotoran Kita Ini Kan Najis Baik Kotoran Buang Air Kecil Maupun Buang Air Besar Dari Kita Itu Najis Tapi Kalau Bagi Nabi Itu Suci Kalau Dari Nabi Dan Bukan Hanya Nabi Muhammad Nabi Nabi Yang Lain Pun Demikian Karena Itu Air Seninya Para Nabi Itu Boleh Digunakan Untuk Berobat Sebagaimana Pertah Terjadi Pada Umu Aiman Kemudian Nabi Mengatakan Bahwa Karena Kamu Sudah Meminum Maka Perutmu Itu Tidak Akan Tersentuh Oleh Api Neraka Begitu Pula Cerita Mengenai Pada Saat Nabi Itu Hijamah Darah Nya Juga Diminum Oleh Yang Apa Namanya Membekam Itu Kemudian Nabi Ini Tidak Pernah Punya Bayangan Tidak Pernah Punya Bayang Bayang Maksudnya Baik Itu Bayang Bayang Matahari Maupun Bayang Bayang Rembulan Maupun Bayang Bayang Yang Lain Kenapa Karena Nabi Itu Nur Nabi Itu Cahaya Kita Bisa Punya Bayang Bayang Itu Karena Kita Gelap Karena Itu Ada Bayang Bayang Tapi Kalau Cahaya Bertemu Dengan Cahaya Apalagi Cahaya Nabi Lebih Kuat Daripada Matahari Maupun Bulan Sehingga Nabi Itu Tidak Punya Bayang Bayang Kemudian Nabi Itu Tidak Pernah Nguap Tidak Pernah Nguap Kalau Kita Ngan Nguap Nguap Nabi Itu Tidak Pernah Kemudian Nabi Itu Ziarah Kuburnya Nabi Itu Disunahkan Baik Bagi Laki Laki Maupun Perempuan Berdasarkan Hadis Berang Siapa Berangkat Haji Kemudian Ziarah Kemakampu Setelah Aku Wafat Maka Niscaya Dia Ziarah Sebagaimana Ketika Saya Masih Itu Nah Yang Diceritakan Tadi Itu Ada Hadis Hadis Ini Ada Yang Termasuk Kategori Hadis Sohay Dan Ada Yang Termasuk Kategori Hadis Do'if Tetapi Sekali Lagi Dalam Khoswa Isun Nabawiyah Maupun Fadul Ulama Ini Diperbolehkan Makanya Saya Itu Bingung Kalau Sampai Ada Yang Mengatakan Bahwa Itu Bagian Dari Kekufuran Terus Gimana Menganggap Para Ulama Tadi Kata Sayyid Muhammad Kemudian Kemudian Dalam Subah Berikutnya Dikatakan Kalau Ada Yang Mengatakan Bahwa Surga Itu Berada Di Bawah Telapak Kaki Ibu Maka Mengapa Tidak Surga Itu Berada Di Bawah Perintah Nabi Salah Satu Keistimauan Nabi Itu Adalah Bahwa Nabi Itu Bisa Memutuskan Yang Tau Ardol Jannah Bisa Menempuh Isi Surga Sebagaimana Ini Dijeritakan Oleh Suyuti Kestalani Zarqoni Dan Yang Lain Lain Dan Nabi Itu Bisa Memutuskan Seseorang Itu Masuk Surga Itu Kecuali Memang Orang Tersebut Gak Mungkin Nabi Itu Memberikan Kepastian Surga Kecuali Kepada Orang-orang Yang Bertauhid Dan Tidak Mungkin Kecuali Tanpa Izin Allah Subhanahu Wata'ala Nah Bisa Jadi Nabi Itu Memutuskan Itu Berdasarkan Wahyu Atau Ilham Atau Tafid Min Allah Subhanahu Wata'ala Sesungguhnya Saya Hanya Membagi Tapi Yang Memberi Hakikatnya Adalah Allah Karena itu Kalau surga itu Berada di Bawah Telapak Kaki Ibu Kenapa Tidak Dikatakan Bahwa Itu Berada Di Bawah Perintah Nabi Maknanya Sama Yaitu Surga Di Bawah Telapak Kaki Ibu Itu Maknanya Adalah Bahwa Kita Bisa Masuk Surga Dengan Jalan Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Khususnya Adalah Ibu Sedangkan Bin Nisbah Atau Sedangkan Bahwa surga itu Berada di Bawah Perintahnya Nabi Itu adalah Kita Mentaati Perintahnya Dan kita Dengan Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu 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 Kemudian Misalnya Disini Diceritakan Nabi Pernah Menjamin Orang Masuk Surga Yaitu Contohnya Adalah Pada Para Peserta Bayatul Akobah Yang Pertama Bayatul Akobah Itu Terjadi Di Tahun 12 Kenabian Nabi Belum Hijrah Ke Madinah Waktu itu Madinah Pun Belum Ada Namanya Masih Yasrib Ini Ada 12 Penduduk Kota Yasrib Yang Sudah Masuk Islam Dan Kemudian Bayat Kepada Nabi Ini Diikuti Bayatnya Ini Oleh 12 Orang Bayatnya Itu Isinya Apa Bayatnya Yang Pertama Tidak Menyekutukan Allah Tidak Mencuri Tidak Bersina Tidak Membunuh Anak Dan Tidak Membuat Kebohongan Dan Tidak Melanggar Melanggar Perintahnya Nabi Dalam Kebaikan Kata Nabi Kalau Kalian Berpegang Pada Bayat Ini Maka Bagi Kalian Adalah Surga Tetapi Kalau Kalian Berkhianat Atas Bayat Ini Maka Urusan Kalian Ada Bersama Dengan Allah Kalau Allah Mau Kalian Disiksa Dan Kalau Allah Berganda Kalian Mendapatkan Ampunan Tapi Kalau Kita Tidak Usah Ikut Ikut Ya Apa Namanya Memfonis Orang Masuk Surga Memfonis Orang Ini Keistimewaannya Nabi Ini kan Keistimewaannya Nabi Nabi Kalau Nabi Karena Nabi Ini Menerima Wahyu Menerima Ilham Beliau Apa Namanya Berani Untuk Memberikan Jaminan Kepada Orang-orang Tertentu Bahwa Orang-orang Ini Adalah Ahli Surga Yaitu Disini Dicontohkan Adalah Untuk Kedua Belas Orang Peserta Bayatul Akobah Yang Pertama Kemudian Sukukun Liduhu Liljannah Biyadihi Sallallahu Aleyhi Sallam Tiket Masuk Surga Waruyah Amin Abbas Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Yudu Lil Anbiya Iman Abirun Min Nurin Yajlis Sunna Alayhi Wa Yab Komim Barila Ajlisu Alayhi Jadi Diriwayatkan Dari Ibn Abbas Bahwa Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Itu Bersabda Para Nabi Itu Mempunyai Tempat Singgasana Singgasana Sendiri Dimana Para Nabi Ini Duduk Di atas Singgasana Saya Kata Nabi Itu Tidak Saya Duduki Saya Tidak Duduk Di atas Singgasana Tersebut Saya Khawatir Ketika Saya Sudah Duduk Di Situ Umat Saya Tertinggal Maka Nabi Mengatakan Ya Rah Wahai Tuhan Umati Umati Tolong Ya Allah Umat Saya Maka Allah S.W.T. Menjawab Ya Muhammad Mata Ridu An As Nabi Umat Wahai Muhammad Apa Yang Kamu Mau Agar Supaya Aku Perbuat Terhadap Umat Maka Nabi Muhammad Mengatakan Ya Rabbi Ajil Hisabah Ya Allah Segeralah Hisab Mereka Jangan Dipersulit Hisab Hisab Ini Pemeriksaan Jangan Dipersulit Pemeriksaannya Dipercepat Saja Ya Allah Dipermudah Diperlonggar Akhirnya Umat Nabi Muhammad Itu Banyak Yang Masuk Surga Karena Rahmat Allah Kemudian Ada Yang Masuk Surga Karena Syafaat Nabi Muhammad Dan Nabi Muhammad Ini Terus Memberikan Syafaat Sampai Sampai Ada Orang-orang Yang Sudah Masuk Neraka Dikeluarkan Dari Neraka Sampai Malaikat Penjaga Neraka Itu Bilang Ya Muhammad Seakan-akan Engkau Tidak Memberikan Kesempatan Bagi Tuhanmu Untuk Meluapkan Emosinya Nah Itu Ini Khusus Nabi Saja Sekali Lagi Kalau Kita Enggak Usalah Menjamin Orang Masuk Rakan Orang Masuk Surga Itu Bukan Wilayah Kita Sama Sekali Kita Tidak Pernah Menerima Wahyu Soal Itu Dan Kalau Kita Sampai Berani Jadi Panitia Surga Itu Panitia Itu Biasanya Tempatnya Di Luar Kalau Kita Sudah Berani Jadi Panitia Terus Siap Ikut Masuk Surga Tempatnya Di Luar Jaga Pintu Mending Kalau Jaga Pintu Kalau Masuk Nah Sekarang Nabi Sallallahu Assalam Kemudian Begitu Juga Nabi Pernah Menjual Apa Namanya Pernah Menawarkan Surga Kepada Usman Dan Usman Membelinya Yaitu Ketika Usman Menggali Atau Membeli Sumur Rumah Rumah Sumur Nama Sumur Wahai Sujahaza Jaisal Usroh Dan Semua Orang Tahu Bahwa Surga Itu Tidak Lain Hanya Milik Allah Subhanahu Bukan Milik Siapapun Termasuk Bukan Milik Nabi Tetapi Allah Itu Berhak Mendelegasikan Kepada Siapapun Nah Sekarang Ada juga Pembahasan Terkait Lebih utama Mana Malam Maulid Nabi Dengan Malam Yang lain Malam Malam Yang lain Karena Ada Berbagai Ulama Yang Menyinggung Bahwa Maulid Nabi Itu Malam Maulid Nabi Itu Lebih utama Daripada Laylatul Qadar Nah Gata Said Muhammad Begini Kalau Yang dimaksud Itu Adalah Malam Dimana Nabi Itu Dilahirkan Yang Sudah Lewat Beberapa Ribu Tahun Yang Lalu Maka Itu Benar Tetapi Kalau Sekarang Itu Setelah Ada Laylatul Qadar Laylatul Qadar Lebih utama Sudah Lampau Sudah Lebih dari 1400 Tahun Yang Lalu Nah Sekarang Ibn Taimiyah Juga Pernah Ditanya Terkait Persoalan Tersebut Nah Sekarang Begini Ada Hadis Yang Sering Dijadikan Apa Namanya Alat Untuk Menyerang Orang Orang Yang Ta'zim Memberikan Keta'ziman Kepada Nabi Muhammad Yaitu Hadis Jangan Kalian Menghormati Saya Melebih Batas Kata Nabi Sebagaimana Orang-orang Nasrani Mengkultuskan Isa Bin Maryam Nah Kata Syed Muhammad Ini Tidak Benar Menyamakan Nabi Muhammad Dengan Nabi Isa Kenapa Karena Orang Menghormati Nabi Muhammad Itu Karena Orang Nasrani Menghormati Nabi Isa Itu Sampai Menganggap Nabi Isa Ini Anaknya Tuhan Sedangkan Umatnya Nabi Muhammad Tidak ada Yang menganggap Bahwa Nabi Muhammad Ini Anaknya Tuhan Jadi Ini Beda Jauh Kalau Seumpama Memuji-muji Dalam hal-hal Yang lain Maka Itu Sangat Jauh Daripada Kemusyirkan Dan Banyak Ayat-ayat Dalam Al-Quran Yang Memuji Bagaimana Keistimewaan Nabi itu Misalnya Ayat Wa'inna Kala Ala Kulukin Azim Bahwa Sesungguhnya Engkau Wahai Muhammad Adalah Membunyai Akhlak Yang Sangat Agung Begitu Juga Dalam Yang Lain Misalnya Hasan Bin Sabit Ini Pernah Menulis Syair Kemudian Juga Sofiah Binti Abdul Muttalib Juga Pernah Menulis Syair Saya Nggak Mungkin Baca Semua Syairnya Tapi Banyak Sekali Isinya Syair Syair Kujian Dari Para Sohabat Terhadap Nabi Ibnu Sa'ad Juga Dalam Tabakat Mencantumkan Syair Putri Daripada Abdul Muttalib Kemudian Ka'ab Bin Zuhir Juga Memuji Nabi Melalui Koshidah Yang Sangat Masyur Kemudian Abu Bakar Bin Al-Ambari Juga Demikian Bahkan Nabi Waktu itu Mengapresiasi Orang Yang Membuat Koshidah Memuji Beliau Itu Dan Bahkan Muawiyah Memberikan 10.000 Kepada Orang Yang Membuat Koshidah Ketika Ka'ab Sudah Meninggal Muawiyah Bahkan Masih Memberi Tambahan 20.000 Untuk Ahli Warisnya Nabi Sendiri Pernah Dalam Beberapa Kesempatan Memuji Diri Beliau Misalnya Nabi Mengatakan Ana Khoyru Ashabil Yamin Atau Ana Khoyru Sabikin Saya Sebaik-baik Manusia Saya Sebaik-baik Para Pendahulu Ana Az-Qawla Di Adam Saya Adalah Manusia Yang Paling Bertakwa Dan Paling Mulia Di Sisi Allah Ini Bukan Termasuk Kesombongan Kemudian Ana Akramul Awalina Walakhirina Walafakhro Saya Itu Adalah Sebaik-baik Para Pendahulu Dan Para Generasi Akhir Dan Ini Saya Mengatakan Bukan Karena Kesombongan Kemudian Nabi Juga Mengatakan Bahwa Kakek Nenek Moyang Saya Itu Sama Sekali Tidak Ada Yang Melakukan Hubungan Di Luar Nikah Nah Kemudian Jibril Juga Mengatakan Bahkan Jibril Pun Tidak Ketinggalan Memuji Nabi Muhammad Jibril Mengatakan Saya Sudah Berjalan Ketimur Maupun Barat Bumi Tidak Ada Manusia Yang Lebih Mulia Daripada Muhammad Dan Saya Tidak Melihat Terah Yang Paling Agung Daripada Terah Bani Hashim Masih Banyaklah Yang Terkait Dengan Keutamaan Keutamaan Nabi Muhammad Al-Ambiyahu Basharun Walakin Nabi-Nabi Itu Memang Manusia Tetapi Tidak Sebagaimana Manusia Biasa Ada Keistimewaan Keistimewaan Tersendiri Nabi Itu Manusia Tetapi Tuannya Para Manusia Atau Pimpinannya Para Manusia Tentu Beda Sama-sama Manusia Tapi Pimpinan Sama-sama Tambang Tapi Beda Antara Tambang Emas Tambang Tembaga Tambang Besi Tambang Baja Tambang Uranium Tambang Pokoknya Itu kan Sama-sama Tambang Tapi kan Beda-beda Manusia Ya manusia Tapi Kan lain Manusia Nabi Manusia Biasa Nah Para Nabi Itu adalah Pilihan-pilihannya Allah Memang Hamba-hamba Yang sudah Dipilih Oleh Allah Dan Memang Para Utusan-utusannya Allah Ini Dipilih Dari Unsur Manusia Supaya Bisa Membaur Bahkan Kalau ada Orang Yang Mengatakan Menyamakan Berusaha Menyamakan Bahwa Nabi Ini Sama-saja Dengan Manusia Biasa Itu Tidak Ada Bedanya Dengan Orang-orang Jahit Misalnya Nabi Nuh Dulu Oleh Kaumnya Dikatakan Kata Kaumnya Nabi Nuh Saya Tidak Melihat Ada Keistimewaan Dalam Diri Kamu Kamu Itu Manusia Sebagaimana Kita Biasa Kata Kaumnya Nabi Nuh Begitu Juga Kaumnya Nabi Musa Dan Harun Itu Juga Ngapain Saya Mau Beriman Kepada Anda Berdua Musa Kaum Kalian Berdua Menyembah Kami Menyembah Fir'aun Dan seterusnya Ayat-ayat yang lain Kaum Samud Nabi Soleh Juga Begitu Kaum Nabi Su'eb Juga Begitu Kaum Nabi Muhammad Juga Begitu Ketika Nabi Muhammad Kaum Nabi Muhammad Ini Mengatakan Kok Bisa Orang Seperti Ini Ngaku Rasul Kata Kaum Kuras Ini Padahal Dia Makan Sebagaimana Manusia Biasa Dia Juga Berjalan Ke Pasar Nah Yang jelas Nabi-Nabi Itu Punya Sifat-sifat Tertentu Nabi Itu Memang Manusia Mereka Makan Minum Bisa Sehat Bisa Sakit Bisa Menikah Kemudian Pergi Ke Pasar Begitu Juga Sifat-sifat Kemanusiaan Yang Lain Tetapi Ada Keistimewaan Yang Diantaranya Pertama Nabi Itu Pasti Sidik Yang Kedua Adalah Tabling Yang Ketiga Adalah Amanah Yang Keempat Adalah Fatonah Yang Kelima Adalah Selamat Dari Aib Yang Membuat Orang Itu Lari Dan Yang Keenam Adalah Maksum Para Nabi Ini Tidak Mungkin Melakukan Kesalahan Walaupun Ada Nabi Itu Melakukan Kesalahan Pasti Langsung Ditegur Oleh Allah Kan Dalam Beberapa Ayat Nabi Juga Pernah Bisa Dikatakan Apa Namanya Dalam Rangka Mengajari Kita Nabi Itu Juga Pernah Keliru Contoh Aja Yang Kita Pasti Sudah Tahu Ketika Menyikapi Kedagangan Abdullah Bin Umi Maktum Seorang Yang Buta Padahal Nabi Pada Waktu itu Sedang Menerima Tamu-tamu Kehormatan Nabi Itu Kemudian Merengut Cemberut Langsung Itu Ditegur Oleh Allah Abasa Wata Allah Anja Ahul A'ma Dan Seterusnya Jadi Nabi Itu Bedanya Dengan Kita Kalau Kita Salah Ya Salah Kalau Nabi Salah Nabi Langsung Ditegur Oleh Allah Kemudian Nabi Ini Bisa Melihat Yang Di Belakang Sama Seperti Beliau Ini Melihat Yang Ada Yang Solat Ketika Makmum Kepada Nabi Mendahului Gerakannya Nabi Lalu Ditegur Oleh Nabi Kalian Harus Mengikuti Saya Ketika Saya Menjadi Imam Karena Saya Ini Bisa Melihat Yang Ada Di Belakang Sebagaimana Saya Melihat Kedepan Nabi Ini Juga Bisa Mendengar Apa Yang Tidak Kita Dengar Dan Melihat Apa Yang Tidak Bisa Kita Lihat Contohnya Ketika Nabi Mendengar Rintihannya Langit Sampai Kemudian Nabi Mengatakan Demi Allah Seandainya Kalian Melihat Apa Yang Saya Lihat Mendengarkan Apa Yang Saya Dengar Niscaya Kalian Akan Sedikit Tertawa Dan Kalian Akan Banyak Menangis Kalian Tidak Akan Lagi Menikmati Perempuan Di Atas Ranjang Dan Kalian Pastilah Akan Mencari Sebuah Tempat Untuk Mencari Perlindungan Kepada Allah Begitu Juga Keistimewaan Yang Lain Yang Diceritakan Dalam Banyak Hadis Adalah Misalnya Ketiaknya Nabi Sangat Bersih Bahkan Tidak Ditumbui Oleh Rambut Kemudian Nabi Tidak Pernah Menguap Sama Sekali Karena Atas Saub Itu Dalam Salah Satu Kalimat Menguap Itu Dari Setan Makanya Kalau Kita Menguap Kita Tutup Nabi Terjaga Dari Setan Makanya Nabi Tidak Pernah Menguap Keringatnya Nabi Itu Juga Dijadikan Sebagai Media Untuk Tabarukan Oleh Sohabah Sohabiah Waktu itu Yaitu Musulim Kemudian Nabi Itu Tingginya Sedang Kalau Berdiri Bersama Dengan Orang Yang Tinggi Nabi Itu Tidak Lebih Pendek Tapi Kalau Berdiri Dengan Orang Yang Pendek Nabi Juga Tidak Kelihatan Tinggi Sekali Jadi Nabi Ini Sedang Kemudian Tadi Nabi Itu Tidak Pernah Punya Bayang Bayang Baik Terkena Matahari Maupun Terkena Sinar Rembulan Nabi Itu Tidak Pernah Punya Bayang Bayang Karena Nabi Nabi Sendiri Adalah Cahaya Cahaya Ketemu Dengan Cahaya Tidak Ada Bayang Bayang Kemudian Nabi Ini Tidak Pernah Ditempeli Oleh Lalat Karena Lalat Itu Hanya Menempel Di Tempat Yang Kotor Dan Nabi Itu Adalah Manusia Yang Suci Karena Itu Nabi Itu Tidak Pernah Ditempeli Lalat Maupun Kutu Nah Tadi Juga Diterangkan Apa Yang Najis Bagi Kita Seperti Kotoran Kita Ini Kan Najis Tapi Maupun Darah Kita Itu Kan Juga Najis Apa Yang Najis Dari Kita Itu Suci Bagi Para Nabi Terasuk Darah Terkait Tidur Nabi Itu Mengatakan Bahwa Mata Beliau Itu Bisa Tidur Tetapi Hati Beliau Tidak Pernah Tidur Kemudian Kekuatan Dalam Berjima Nabi Itu Bisa Menggilir Istrinya Yang Sebelas Itu Dalam Satu Waktu Kata Anas Apakah Kuat Kata Beliau Nabi Itu Punya Kekuatan 30 Laki Laki Kemudian Nabi Itu Tidak Mimpi Basah Karena Ihtilam Mimpi Basah Itu Gangguan Dari Setan Itu Itu Pembahasan Terkait Terkait Beberapa Hal-hal Yang Menjadi Kekhususiaan Nabi Sekarang Tabaruk Ada Sebagian Orang Yang Menganggap Tabarukan Mengambil Berkah Dari Nabi Maupun Keluarga Nabi Maupun Para Pewaris Nabi Yaitu Para Ulama Itu Musyrik Dan Sesat Ini Adalah Pendapat Yang Keliru Kenapa? Karena Tabarukan Itu Tidak Lain Sama Dengan Tawassul Kalau kita Menganggap Kita Tabarukan Dengan Sebuah Benda Itu Kita Tidak Meyakini Benda Tersebut Mendatangkan Manfaat Atau Maturot Misalnya Kita Membawa Misalnya Tongkat Itu ya Tongkat Ini Tongkat Dari Kiai Misalnya Bukan Kita Meyakini Bahwa Tongkat Ini Punya Manfaat Atau Maturot Tapi Karena Kita Meyakini Bahwa Tongkat Ini Adalah Punya Ta'aluk Dengan Orang Soleh Atau Bendala Seperti Hajar Aswa Dikatakan Begitu Begitu Juga Dengan Tempat Bukan Berarti Tempatnya Itu Mengandung Manfaat Atau Maturot Misalnya Majlis Atau Apa Tetapi Karena Kita Mengetahui Bahwa Tempat Tersebut Ditempati Oleh Orang Soleh Ditempati Untuk Ibadah Maka Secara Otomatis Tempat Tersebut Mengandung Barokah Rambutnya Nabi Dulu Dulu Dijadikan Sebagai Media Untuk Tabarukan Jadi Khalid Bin Walid Itu Sebagai Panglima Perangnya Umat Islam Itu Dulu Di Pecinya Itu Dia Pernah Kehilangan Pecinya Itu Kemudian Disuruh Nyari Setelah Dicari Ternyata Peci Ini Sudah Hampir Rusak Tapi Tetap Dipertahankan Oleh Khalid Bin Walid Ternyata Karena Di Dalam Pecinya Itu Khalid Bin Walid Menyimpan Rambutnya Rasulullah Dan Kata Khalid Saya Selalu Diberi Kemenangan Dalam Perang Karena Membawa Rambutnya Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Kemudian Sisa Wuduhnya Nabi Juga Dulu Dijadikan Rebutan Oleh Para Sahabat Kemudian Begitu Juga Ketika Nabi Sudah Wafat Rambutnya Nabi Ini Juga Masih Disimpan Oleh Beberapa Orang Diabadikan Dalam Sebuah Tempat Kembagan Tahapa Kalau Ada Orang Sakit Ini Dicelupkan Kedalam Air Kemudian Diminum Dan Itu Menjadi Sarana Penyembuhan Memang Nabi Dulu Waktu Apa Namanya Tahlid Waktu Haji Waktu Umrah Ketika Halak Itu Dibagi-bagikan Rambutnya Kepada Para Sahabat Kemudian Nah Ini Terakhir Terkait Dengan Ada Juga Yang Lain-lain Misalnya Tabarukan Dengan Menyentuh Kulitnya Nabi Dan Kita Sudah Tahu Kisahnya Semua Saya Kira Sudah Tahu Yaitu Ketika Ada Sahabat Yang Dipukul Oleh Nabi Dipecut Kemudian Sahabat Tersebut Menuntut Keadilan Nabi Saya Minta Balasan Yang Setimpal Seperti itu Yaudah Silahkan Setelah Nabi Mempersilahkan Kemudian Sahabat Tersebut Bilang Nabi Ketika Saya Dipukul Saya Tidak Pakai Baju Sekarang Anda Juga Lepas Baju Ini Ditegur Oleh Para Sahabat Berani Sekali Lancang Sekali Terhadap Nabi Tapi Setelah Nabi Membiarkan Nabi Ini Fair Nabi Fair Sekali Dan Nabi Adil Termasuk Bagi Dirinya Ketika Dituntut Kisos Oleh Sahabat Nabi Melakukan Itu Memang Saya Pernah Mukul Orang Silahkan Saya Dibalas Ketika Orang Tersebut Mengatakan Harus Lepas Baju Karena Waktu Nabi Mukul Dia Tidak Pakai Baju Nabi Lepas Baju Tapi Ternyata Setelah Nabi Lepas Baju Orang Tersebut Bukan Membalas Mukul Nabi Dia Malah Langsung Merangkul Nabi Merangkul Dengan Sangat Kencang Dan Dia Usap-usapkan Kulitnya Dia Dengan Kulitnya Nabi Dia Sampai Mengatakan Wahai Nabi Saya Ingin Kesempatan Ini Adalah Kesempatan Terakhir Saya Dengan Anda Dengan Panjengan Yaitu Kesempatan Kulit Saya Menyentuh Kulitnya Panjengan Ini Dulu Salah Satu Tabarukannya Sohabat Kemudian Zahir Zahir Ini Terkenal Sebagai Sohabat Yang Jenaka Jadi Nabi Itu Kan Sebetulnya Nabi Itu Sangat Suka Bercanda Dengan Sohabat Sohabat Ada Salah Satu Buku Baik Dalam Bahasa Arab Maupun Bahasa Indonesia Yang Merangkum Humor-humor Nabi Sebetulnya Dalam Bahasa Indonesia Itu Ada Buku Silahkan Anda Cari Itu Canda Tawa Nabi Ada Buku Judulnya Canda Tawa Nabi Itu Isinya Adalah Humor-humor Nabi Dan Bagaimana Nabi Itu Dulu Bercanda Intinya Dengan Para Sohabat Salah Satu Yang Sering Bercanda Itu Zahir Ini Yang Menjadi Penutup Kita Pada Malam Hari Zahir Zahir Itu Orang Paling Deso Kalau Bagi Kita Kata Nabi Sedangkan Kita Ini Orang Kota Yaudah Pak Lumi Aja Namanya Orang Kampung Biarkan Aja Suatu Kali Nabi Itu Sangat Mencintai Zahir Dan Mencari Hiburan Itu Lewat Zahir Maka Suatu Kali Nabi Itu Berjalan Ke Pasar Kemudian Melihat Zahir Itu Sedang Berdiri Di Pasar Tiba-tiba Nabi Ini Memeluk Zahir Dari Belakang Dipeluk Digenggam Erat Sekali Menggunakan Tangannya Sampai Kedadanya Dipegang Kencang Sekali Zahir Zahir Sudah Tahu Ini Pasti Rasulullah Yang Lagi Bercanda Bercanda Ini Rasulullah Kemudian Karena Rasulullah Sudah Meluk Dari Belakang Zahir Memanfaatkan Kesempatan Fajaltu Amsah Zahri Fisodri Roja Barakat Karena Itu Karena Saya Tahu Yang Meluk Ini Di Belakang Rasulullah Sekalian Aja Bundak Saya Ini Saya Usap-usapkan Ke Dadanya Nabi Di Dalam Riwayatnya Tirim Ini Mengatakan Kemudian Nabi Itu Apa Namanya Tanya Udah Lepaskan Lepaskan Saya Ini Siapa Coba Tahu Nggak Ini Siapa Kemudian Zahir Baru Menengok Kebelakang Dan Baru Tahu Kalau Itu Nabi Kemudian Ketika Tahu Rasulullah Kemudian Malah Ini Apa Nambai Kalimat Wey Apa Namanya Orang-orang Di Pasar Siapa Yang Mau Membeli Budak Siapa Yang Mau Membeli Budak Kata Rasulullah Kemudian Kata Zahir Ya Rasulullah Izan Tajiduni Kasidan Kalau Kalau Seandainya Saya Budak Kata Zahir Niscaya Saya Budak Yang Harganya Murah Kata Nabi Kemudian Kamu Mungkin Bagi Manusia Murah Tapi Mahal Di Sisi Allah Jadi Jadi Malah Digitukan Siapa Yang Mau Membeli Budak Saya Siapa Yang Mau Membeli Budak Saya Ditawarkan Di Pasar Padahal Zahir Ini Orang Merdeka Jadi Itu Bercanda Bagaimana Nabi Dulu Bercanda Ini Zahir Ini Yang Dan Banyak Humor-humornya Nabi Saya Pikir Itu Jadi Ini Pembahasan Terkait Pertemuan Kita Yang Kelima Mengenai Persoalan Koso Isun Nabawiyah Atau Kisimewaan Kisimewaannya Nabi Memang Nabi Ini Manusia Tetapi Tidak Sebagai Manusia Biasa Ada Kisimewaan Ada Banyak Kisimewaan Yang Khusus Bagi Beliau Insya Allah Minggu Depan Kita Akan Membahas Persoalan Yang Lain Yaitu Soal Tabaruk Atau Mengambil Barakah Demikian Saya Kira Cukup Untuk Malam Hari Ini Monggo Apabila Ada Yang Ingin Menyampaikan Sesuatu Pertanyaan Atau Apa Mungkin Kita Alokasikan Waktu 10 Menit Kalau Sudah Tidak Ada Mari Kita Tutup Pertemuan Pada Malam Hari Ini Monggo Silahkan Apabila Ada Di Hidupkan Sejamiknya Monggo Teman-teman Jika Ada Yang Ingin Disampaikan Mau Ditanyakan Kami Persilahkan Di Waktu Beberapa Menit Kedepan Baik Kalau Tidak Ada Mudah-mudahan Bisa Dipahami Apa Yang Disampaikan Oleh Sayyid Muhammad Melalui Kitab Ini Mengenai Penjelasan Soal Khosoy Sunab Wiyah Ini Mudah-mudahan Apa Yang Kita Baca Hari Ini Bermanfaat Amin Bisa Kita Amalkan Sebagai Hujah Kita Dalam Melakukan Amalia Amalia Kita Sehari-hari Rokah Membaca kitab Ini Mudah-mudahan Kita Senantiasa Diberi Kesehatan Sekali Lagi Karena Sekarang Ini Pokoknya Penting Sekali Menjaga Kesehatan Bagaimana Prihatin Kita Melihat Akhir-akhir Ini Banyak Kehilangan Para Tokoh-tokoh Kita Para Kiai Para Bunyai Sehingga Mudah-mudahan Kita bisa Meneruskan Perjuangan-perjuangan Beliau Dalam Keadaan Yang istiqomah Baik Saya pikir Cukup Untuk malam Hari ini Sampai Ketemu Di Minggu Depan Insyaallah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi